Intro Isu soal Rizky Bilar dituding sebagai seorang pengangguran ramai diperbincangkan di awal tahun 2022. Kesal dengan beberapa ungkapan netizen itu, akhirnya Rizky Bilar mengutarakan isi hatinya. Rizky Bilar memberikan klarifikasi dirinya bukan tidak kerja, namun justru bekerja di balik layar. Rizky bisa memaklumi mengapa tudingan tersebut sempat ramai di masyarakat. Diakui Rizky Bilar dirinya memang sempat tak mengambil pekerjaan apapun. Hal itu diungkapkan dalam perbincangannya dengan Fadi Iskandar di kanal Youtubenya. Diakui Bilar, awal tahun 2022 dirinya memang tidak mengambil pekerjaan apapun di dunia entertainment. Meski begitu, Bilar punya alas terkhusus. Kenapa meninggalkan pekerjaan di dunia yang telah membesarkan namanya itu? Pria kelahiran 12 Juli 1995 ini mengaku, awal tahun 2022 jadi masa yang cukup berat untuknya. Pasalnya akhir tahun 2021, putra pertamanya dengan Lesti Kejora, Muhammad Leslar Al-Fati Bilar, lahir. Masa-masa transisi dari seorang suami menjadi ayah membuat Bilar memutuskan untuk rehat sejenak. Rupanya niatnya tersebut didukung oleh semesta. Di saat yang bersamaan, perusahaan yang belum lama ia bangun dilirik oleh perusahaan lain. Perusahaan tersebut lantas berinvestasi di perusahaan milik Bilar. Saat itulah Bilar lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengurus perusahaan daripada warawiri di televisi. Pasalnya Bilar paham kerjasama tersebut, membuat dirinya punya tanggung jawab lebih besar di perusahaan yang ia bangun. Namun kini kabar terbaru, Rizky Bilar dilaporkan sang istri Les di Kejora, ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan KDRT.